Intro Masih dari Amerika Serikat, pemerintah Trump kembali memberikan waktu penangguhan selama 90 hari bagi Huawei untuk bisa membeli komponen dan juga berbisnis dengan perusahaan Amerika Serikat. Penangguhan tersebut akan berakhir 19 November 2019 mendatang. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Rose ini menyatakan kebijakan penangguhan saksi bertujuan untuk memberikan waktu kepada pemasok chip di Amerika Serikat sebelum benar-benar dilarang melakukan bisnis dengan perusahaan China. Sebelumnya Amerika Serikat memasukkan Huawei dalam daftar hitam pada Mei 2019 dengan alasan keamanan nasional. Amerika Serikat menuding peralatan Huawei bisa disusupi mata-mata China. Sampai jumpa di video selanjutnya. It is another 90 days for the U.S. telecom companies. Some of the rural companies are dependent on Huawei. So we're giving them a little more time to wean themselves off. But there are no specific licenses being granted for anything. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!